Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, senang sekali teman-teman mitra nasa dimanapun anda berada Pada malam hari ini, saya ucapkan syukur Alhamdulillah Bahwasannya pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu Dalam keadaan sehat, malafiat, tidak kurang, suatu apapun Nah itu suatu rahmat tersendiri bagi kita semuanya Dan pada malam hari ini, seperti malam-malam sebelumnya, setiap malam rebuh Kita menjelaskan selanjutnya Pada malam hari ini, kita menjelaskan topik yang sangat penting Yaitu tentang mindset Yaitu pola pikir Ya, mindset apa? Pola pikir Ya, ada yang menganggap pola pikir Ya, segala sesuatunya itu bersifat tetap Nah, hati-hati dengan mindset kita Ya, mari kita evaluasi bisnis kita Kenapa bisnis kita itu stagnan Gak cenderung membesar Gak cenderung tumbuh seperti yang kita inginkan Ya, seperti ekspektasi kita Mungkin salah satunya bisa disebabkan karena Cara pandang kita terhadap bisnis ini itu yang salah Mindset kita pada bisnis ini Itu kurang benar Nah, sehingga pada malam hari ini Kita perlu bagaimana cara mengubah mindset kita di bisnis ini Supaya mindset kita betul-betul benar Ya, dan menghasilkan suatu perilaku, action, tindakan yang sangat-sangat luar biasa Tindakan-tindakan yang, ya, produktif Ya, tidak malah mundur sebaliknya Sehingga perkembangan bisnis kita pun akan cepat Seperti yang kita inginkan Seperti yang kita ekspektasikan Itu adalah mindset Banyak orang yang belum maju di bisnisnya itu gara-gara juga mindset yang salah terhadap bisnis ini Ya, mereka yang menganggap bisnis ini masih bisnis yang remeh-temeh Bisnis yang kecil-kecilan Ah, hanya MLM Seperti itu Ya, dengan mindset yang kurang benar Ya, dengan mindset yang seperti memanggap bisnis yang kecil-kecilan Bisnis yang remeh-temeh Sehingga kita tidak punya action yang sangat luar biasa Untuk melakukan perubahan di bisnis ini Sehingga kita pun berjalannya juga landai-landai saja Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada Mindset ini perlu kita rubah Perlu kita dobrak Sehingga menghasilkan action-action yang sangat produktif Untuk di hari-hari dan di masa-masa yang akan datang Nah, disini kita tidak akan panjang lebar Ya, akan kita panggilkan Orang yang sangat luar biasa Ya, seperti biasa Krundai mendirik cerita Bapak Agus Anwar Jatmikong Yang akan nanti memandu teman-teman sekalian Untuk merubah mindset Anda Yang selama ini Kurang produktif di bisnis ini Akan menjadi jauh lebih produktif Dan harapan saya setelah Anda mempelajari Ini Saya ingin Anda mempraktekkan Mengaplikasikan Di kehidupan Anda Di bisnis Anda Sehingga ilmu yang Anda pelajari pada malam hari ini Betul-betul akan terasa manfaatnya Akan terasa kedasatannya Oke, saya tidak akan lama-lama Kita akan panggilkan orang yang luar biasa Tapi sebelumnya Lihat yang satu ini Dan kita akan kembali lagi Sekian dari saya Sukses untuk Anda Go Crown Diamond Director Sub indo by broth3rmax 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Rekan-rekan semuanya Ya Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya Alhamdulillah Kita panjatkan syukur ya Kehadirat Allah SWT Karena hari ini Kita masih Diberi banyak kesehatan ya Diberi banyak kesempatan Diberi banyak waktu ya Untuk bisa bertemu ya Untuk bisa bertemu ya Di NSTM Education ini Salat dan salam Kita latunkan kepada Nabi besar kita Kanjeng Nabi Muhammad Salam Oke Bapak Ibu Hari ini Kita akan membahas Mengenai Menset ya Kemarin kita sudah membahas Mengenai keyakinan Nah kenapa kok Saya selalu membahas Menset ya Mungkin banyak pertanyaan ya Di antara Anda ya Kenapa kok Pak Agus kok Sukanya membahas Menset ini ya Membahas Mula pikir Membahas Keyakinan ya Nah karena Terserang Bapak Ibu ya 99% ya Kesuksesan itu Itu berasal dari Menset kita Berasal dari Keyakinan kita Jadi posisinya Sangat penting sekali Ya Dan Dan kita bisa lihat ya Banyak bukti ya Di luaran sana ya Banyak bukti Teman-teman di sektor NASA ya Yang tadinya jalan bagus Terus Di tengah jalan pada berhenti Itu karena apa ya Itu karena Mungkin Mensetnya Atau keyakinannya Yang kurang benar ya Kadang-kadang ada Sebuah grup yang Gak bisa tumbuh berkembang Setelah dilihat Persoalannya bukan masalah Di produk Bukan masalah di sistem Ya Tapi persoalan Ternyata Muncul dari Mensetnya Cara berpikirnya Ya Jadi Setelahnya semua persoalan itu Muncul dari Menset kita Bapak Ibu Baik itu persoalan Masalah sukses Atau masalah gagal ya Itu pasti munculnya Dari Menset kita Nah makanya Itu alasannya Kenapa kok Di dua season ini ya Di kemarin ya Rabu kemarin Dengan yang sekarang ini Saya selalu membahas Hal itu Ya Mengenai Menset Dan mengenai keyakinan Oke Ya hari ini kita akan Masuk ke Materi Menset ya Jadi Materi ini akan kita mulai ya Dari Satu Sebuah cerita yang menarik ya Kemarin saya baca Bukunya Robert Tekeosaki ya Yang judulnya Second Change Ya Pilihan kedua Itu bukunya memang luar biasa Bapak Ibu ya Bagus banget ya Jadi kalau Anda ada waktu Saya sarankan untuk baca Buku itu ya Itu betul-betul Membuka wawasan kita Ya Nah Di buku itu ada Satu cerita ya Judulnya Anda hanya perlu berubah Anda hanya perlu berubah Jadi ceritanya seperti ini Bapak Ibu ya Robert Tekeosaki Ya Pernah didatangi Anak muda berkumis Di lobby hotel Tempat dia baru saja Mengadakan seminar Nah Anak muda ini meminta Ya Meminta Robert Jadi mentornya Ya Meminta Robert Jadi mentornya Kemudian Robert Tekeosaki Melihat Anak muda berkumis rapi Dan terpilera itu Ya Sambil berkata Boleh Ya Boleh Tapi Silahkan cukur dulu Kumismu Dan kemudian Temui saya lagi Apa yang terjadi Bapak Ibu Anak muda itu Anak muda itu Anak muda itu Merasa tersinggung Dan kemudian pergi Nah Teman Robert Yang berada di sampingnya Itu keheranan Dia ada menanyakan Apa hubungannya Kumis dengan menjadi kaya Robert menjawab Kalau tadi dia tidak berkumis Saya akan suruh mengganti Sepatunya dari hitam Jadi putih Menjadi kaya Adalah Berubah Nah Jadi Adalah Berubah Bapak Ibu Saya hanya ingin melihat Apakah dia siap Untuk berubah Atau tidak Itu kata Robert Tekeosaki Ya Nah Jadi Sebetulnya Bapak Ibu ya Menjadi kaya Itu Bukan Bukan masalah Mudah atau sulit Masalahnya Anda mau berubah Atau tidak Nah Kita mau berubah Atau tidak Karena terus terang Kita ini Terus terang ya Di dalam diri kita itu Bagian yang terkuat Adalah ego kita Bapak Ibu Ya Ego kita itu Bagian yang terkuat Nah Kadangkala Ketika kita Mengikuti Aplan Kita Sudah bergabung Di bisnasa Kita mengikuti Aplan Ya Kadangkala Ada banyak hal Yang tidak cocok Dengan Aplan Nah Disitulah Sebetulnya Kita itu Mau berubah Atau tidak Dan kadangkala Kita Tidak mau berubah Akhirnya kita Ngikutin ego kita sendiri Ya Kita ngikutin ego kita sendiri Menjalankan cara-cara Kita sendiri Tidak mau ngikutin Cara-cara Aplan Yang sudah terbukti ya Nah Itu namanya apa Anda Tidak mau berubah Nah Jadi Sekarang pertanyaannya Juga simpel Bapak Ibu Ya Bagaimana Dengan Anda Apakah Anda Siap Berubah Atau tidak Nah Ini Ya Jadi Anda siap Berubah Atau tidak Ya Karena banyak terjadi Saya lihat Permasalahan Perubahan Mindset Inilah yang Menjadi permasalahan Sekarang ini Ya Banyak distributor Tidak berkembang Yang ternyata apa Mindsetnya Belum berubah Jadi ini Yang berubah Ya Bukan hanya penampilan Ya Tapi yang utama 99% itu Nanti yang berubah Adalah mindsetnya Bapak Ibu Ya Yang berubah mindsetnya Coba Anda bisa lihat Teman-teman ya Leader-leader Leader-leader yang Berkembang dengan Pesat Dengan baik Itu mengalami Perubahan yang luar biasa Dari sisi mindset Nah Sedangkan Distributor NASA Yang tidak berubah Ya Tidak pernah berubah Dan mereka berhenti Anda juga bisa amati Untuk pembelajaran Apanya Apa Apa sih yang Bikin dia tidak berhenti Ya Bukan alasan-alasan Yang dia ungkap Ya Kadang-kadang kan kita Ketemu distributor Yang gagal ya Yang kita dengarkan Alasan-alasan bahwa Wah ini sulit ya Pengembangan produk ini sulit Wah ini potensi pasarnya Seperti ini Ekonominya seperti ini Banyak alasan lah Seribu alasan Tapi yang pasti apa Yang pasti mindsetnya Tidak berubah Bapak Ibu Ya Mindsetnya tidak berubah Terus Mindset seperti apa Yang perlu dirubah Bapak Ibu Apa yang perlu Dirubah Itu yang harus kita Pelajari saat ini Nah sehingga Tujuannya apa Supaya Anda tahu Ya Supaya Anda tahu Sehingga Anda Akhirnya bisa Mengukur diri Anda Anda bisa nanti Introveksi diri Anda Menilai sendiri diri Anda Apakah saya sudah berubah Atau tidak Mindset seperti apa Nah Untuk bisa memahami Mindset ini Bapak Ibu ya Nah saya ada cerita ya Jadi waktu itu Saya ada cerita Ketika ketemu dengan Grup Ibu Anung ya Dari Kebumen Ya Leadernya Pak Eros ya Dari Kebumen Itu dia Ada 17 distributor Yang waktu itu Ikut home sharing Demar saya Ya jadi dia Mengajak 17 distributornya Kemudian minta Home sharing Di tempat saya Di Joglu ya Nah yang Yang bikin saya terkejut Bapak Ibu ya Waktu bertemu Dengan 17 distributor tadi Ke 17 distributor Yang Ibu Anung Bawa Itu rata-rata Ya masih Berumur Seperti anak saya Bahkan lebih muda Daripada anak saya Anak saya sudah kuliah Mereka masih kelas 1 Sampai kelas 3 SMA Nah coba anda bisa Bayangkan nih Anak kelas 1 Sampai kelas 3 SMA Itu Anak-anak yang belum Mengerti ya Belum mengerti Nanti bagaimana Masa depan Mereka mengertinya itu Ya mereka masih hidup Pengennya enak Ya Mereka Tahunya semua kebutuhannya Dibutuhkan Diberikan oleh orang tuanya Mereka tahunya Enjoy Senang ya Karena semua kebutuhannya Masih tanggungannya orang tua Jadi mereka belum ada pikiran Untuk mencari uang Untuk bagaimana masa depan Saya itu harus bagaimana Tapi luar biasanya Saat cungi jempol ya Mereka sudah berani Bergabung di NASA Nah itu yang Saat cungi jempol Terus terang saja Ya Dan saat Terus terang salut ya Dengan Ibu Anung Yang Mampu meng-guiding mereka Meng-guiding pola fikir mereka Sehingga mereka Punya pola fikir yang Sangat baik sekali Nah Ini yang saya lakukan Kemudian Bapak Ibu ya Setelah saya Bertemu dengan 17 Anak Ya 17 distributor Yang rata-rata Kelas 1 sampai kelas 3 SMA Itu ini yang saya lakukan ya Jadi Yang saya lakukan apa Saya menggali Mindsetnya Saya pengen tahu Mindsetnya Seperti apa dulu Karena ini hal pertama Yang harus saya Lakukan Setiap saya bertemu Dengan distributor baru Pasti saya Anak-anak tadi ya Apa tujuan adik-adik sekolah Dan saya minta Mereka maju Satu persatu Untuk menjawab pertanyaan itu Ya Jadi 17 anak itu Saya suruh maju Persatu Untuk menjawab pertanyaan itu Nah Kesimpulan dari Jawaban 17 anak itu Adalah sebagai berikut Saya sekolah Karena disuruh Orang tua Ya Jadi dia melakukan sesuatu Karena disuruh oleh Orang tua Tujuannya untuk Dapat ijazah Supaya mudah Cari kerja Hampir 100% Jawabannya Seperti itu Bapak Ibu Ya Saya sekolah Disuruh oleh Disuruh oleh Orang tua Untuk dapatkan ijazah Ya Supaya mudah Cari kerja Nah Selanjutnya Saya kasih pertanyaan Berikutnya Kalau kerja Yang dicari kerja Sulit Atau kerja yang mudah Ya Atau kerja enak Atau yang tidak enak Ya Nah Semuanya jawab Ya kerja mudah Pak Kalau bisa ya Emang kerjanya harus enak Ya Bayangkan mereka kan Ada yang punya alasan Kenapa kok saya pilih Jadi pegawai negeri Karena jadi pegawai negeri Enak Setiap bulan dapat gaji Dan kerjaannya mudah Ya Nah Itu Sehingga Kesimpulannya Jawabannya mereka ingin Cari kerja yang mudah Nah Kemudian Saya Saya kejar Kenapa adik-adik Mereka ingin kerja mudah Mereka jawab Bapak Ibu ya Kalau mudah itu Enak Ya Kalau kerja mudah itu Bayangkan mereka enak Nah Ternyata apa yang dipikirkan mereka Apa yang dipikirkan oleh mereka Itu sama persis dengan pikiran saya Saat saya sekolah dulu Bapak Ibu Saya sekolah dulu juga sama Ya Karena saya Disuruh Disuruh oleh orang tua Untuk sekolah Kemudian juga Begitu Ya Mindset saya Diisi Pokoknya lulus Dapat ijazah Kemudian Cari kerja Ya Dan saat itu Ijazah yang nilainya Baik Nah Itu memudahkan Kita cari kerja Makanya Kita berlomba-lomba Belajar Untuk mendapatkan Ijazah yang nilainya Baik Nah Sehingga Kita Dapat Pekerjaan yang Mudah dan enak Nah Pinginnya seperti itu Bapak Ibu Mindsetnya berisi Mindset mudah dan enak Ya Sulit dan tidak sulit Nah Nah Sekarang bagi Anda yang pernah sekolah Kira-kira sama enggak Apa yang dulu Diajaran lah Diajarkan Atau disuruh Oleh orang tua Anda Atau Sesuatu yang dimasukkan ke Mindset Anda Nah Saya yakin Saya yakin Anda semuanya ya Hampir Hampir seluruh orang di Indonesia ya Yang pernah sekolah Pasti 99% Disuruh oleh orang tua Supaya dapat ijazah Supaya bisa Dapat kerja dengan mudah Dan enak Nah Jadi Kesimpulannya Ya Kesimpulannya Bapak Ibu ya Sejak kecil Kita sudah punya Mindset ya Bapak Ibu ya Pertama Kita melakukan sesuatu Itu disuruh Kita sekolah disuruh oleh Bapak Ibu Jadi Kita itu sudah jiwanya Jiwanya Mindset kita itu ya Kalau enggak disuruh Kita enggak melakukan sesuatu Nah makanya Yang diarah itu Pekerjaan Yang dimana disitu Ada bosnya Atau ada atasannya Karena disuruh itu Enak dan mudah Terus terang seperti itu Bapak Ibu ya Jadi Kita enggak terasa ya Kita di dalam diri kita itu Ada Ada mindset ya Ada mindset Selalu berpikir mudah Dan sulit ya Nah Jadi kalau mudah itu kita kerjakan Kalau sulit kita Hindari Nah Itu yang terjadi Yang Sampai Waktu itu ya Sampai Saya mendapat pekerjaan Mindset itu masih Menempel di Pikiran kita semuanya Nah Pertanyaan berikutnya ya Apa tujuan Adik-adik bergabung di NASA Ya Jadi ketika dia Sudah punya Mindset mudah dan sulit Tadi Saya tahu Mindsetnya seperti itu Saya tanya Ya berikutnya Apa tujuan Adik-adik bergabung di NASA Nah Jawabannya apa Bapak Ibu Ingin kehidupan yang lebih baik Tidak ingin jadi pegaya negeri Tidak ingin jadi karyawan Ya Karena mereka sudah Mulai melihat Hidupnya sulit Ingin berpenghasilan 100 juta per bulan Ya Ada juga yang Jawabannya ya Ingin menaik haji Bersama orang tua Ada juga yang Ingin buka usaha Cuci mobil Laundry Dan lain sebagainya Nah Mereka sudah Apa ya Sudah berbeda ya Sudah berbeda dengan Tujuan Sebelum bergabung di NASA Ya Setelah bergabung di NASA Mereka Ada perubahan Bapak Ibu Keinginan mereka Jadi lebih besar Bapak Ibu Ya Ingin kehidupan yang lebih baik Tidak ingin jadi pegawai Karena hidupnya sulit Ingin berpenghasilan 100 juta per bulan Ingin naik haji Bersama orang tua Ingin buka usaha Cuci mobil Dan lain sebagainya Nah Ternyata dengan NASA Mereka berani Bermimpi besar Pertanyaan berikutnya Apa tujuan adik-adik Belajar di NASA Ternyata Semua ingin Bisa menjalankan Bisnis NASA Supaya impiannya Berubah Impiannya Terwujud Nah Jadi pertanyaan Terakhir ya Apa tujuan adik-adik Belajar di NASA Ingin Supaya Bisa menjalankan Bisnis NASA Supaya Impiannya Terwujud Bapak Ibu Saya bilang ke mereka Bapak Ibu ya Kalau begitu Adik-adik harus Siap Berubah Ya Di NASA Adik-adik sekarang Sudah jadi pengusaha Maka cara berpikir Adik-adik harus berubah Dari cara berpikir Sebagai orang biasa Ke cara berpikir Pengusaha Dari cara berpikir Mudah dan sulit Ya Enak dan tidak enak Ya Ke cara berpikir Pengusaha Yaitu yakin Percaya Sabisa Pasti Bisa Nah Itu yang Saya lakukan Ke mereka Bapak Ibu Ya Saatuntun ya Supaya mereka Tidak menjalankan NASA Dengan Pedoman Menset Sulit dan mudah Atau enak Dan tidak enak Tapi Mereka Satuntun Untuk Bermenset Yakin Percaya Sabisa Pasti Bisa Kenapa kok Satuntun ke arah itu Bapak Ibu Karena mereka Sudah Punya Keinginan Sendiri Disuruh Orang Lagi Mereka Bergabung Di NASA Itu karena Keinginan Sendiri Dan mereka Posisinya Sekarang sudah Sebagai seorang Pengusaha Nah Coba Logis Kita berpikir Logis saja Coba Kalau kita ingin Penghasilan 100 juta Itu Keinginan kita Betul Ya Itu Keinginan kita Tapi kalau kita Masih Masih Bermenset Sulit Mudah dan sulit Coba Jadi aneh Ketika kita Punya Keinginan 100 juta Kita punya Keimpian 100 juta Tapi kita berpikir Wah Kalau 100 juta Sulit ya Wah kelihatannya Tidak mudah Itu Wah Apa saya bisa Atau tidak ya Apa saya berani Atau tidak ya Meraihnya Aneh kan Ya Aneh kan Keinginan Sendiri Tapi Dengan Menset Mudah dan sulit Keinginan itu Dipupus Sendiri juga Nah Makanya Itu alasannya Kenapa 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 kok kita Ini ya Mengajarkan Menonton Anak-anak Tadi ya Untuk Bermenset Yakin Percaya Sabisa Pasti bisa Ya Karena mereka Sudah mulai Punya Keinginan Sendiri Ada yang Tadi berkeinginan Untuk Penghasilan 100 juta Ada yang Ingin naik Haji Bersama orang tua In Buka Usaha Cuci mobil Nah Harusnya Menset mereka Saya yakin Percaya Bisa Pasti Bisa Saya yakin Percaya Sabisa Pasti Bisa Meraih 100 juta Yakin Percaya Sabisa 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 Naik Haji Bersama Orang tua Yakin Percaya Sabisa 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 Ya Ingin Buka Cucian Mobil Ingin Buka Laundry Ingin Buka Property Dan Sebagainya Nah Coba Anda Bisa Bedakan Kan Ya Anda Bisa Bedakan Jadi Alasannya Kenapa Kok Kita Harus Berminset Yakin Percaya Saya Bisa Pasti Bisa Karena Yang Kita Kejar Adalah Keinginan Kita Bukan Keinginan Orang Lain Beda Kalau Anda Pegawai Anda Pegawai Disuruh Bos Anda Atau Disuruh Atasan Anda Mas Pak Tolong Kerjakan Ini Oh Siap Dan Tapi Dalam Hatis Wah Ini Kerjaannya Sulit Ini Kerjaannya Tidak Mudah Wah Kurang Ajar Tenana Kurang Asem Tenana Bos Saya Itu Nah Beda Kan Beda Bapak Ibu Kita Melakukan Semua Yang Denginkan Oleh Bos Kita Karena Terpaksa Karena Bukan Keinginan Kita Dan Yang Muncul Mindset Apa Mudah Dan Sulit Mesti Dimilai Dari Situ Bukan Mindset Wah Saya Yakin Terima Kasih Bos Saya Yakin Saya Pasti Bisa Bos Bukan Seperti Itu Ya Jadi Nah Itu Yang Saya Arahkan Pada Adik Adik Yang Kelas 1 SMA Sampai Kelas 3 SMA Tadi Nah Nah Ini Segedar Tes Untuk Anda Ini Sebentar Ya Ini Agak Panas Degedek Sama Ya Oke Ya Jadi Panas Sekali Ini Tolong Tisunya Mas Oke Nah Ini Sekedar Tes Untuk Anda Kayak 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 Di Neraka Ini Ya Ini Sebuah Perjuangan Yang Luar Biasa Ini Bapak Ibu Ya Ada Perlu Tahu Ya Kenapa Ini Saya Lakukan Bapak Ibu Kenapa Saya Setiap Rabu Terus Ya Karena Saya Juga Punya Impian Bapak Ibu Saya Juga Punya Impian Impian Saya Cuma Satu Ya Kalau Dulu Banyak Impian Saya Ya Pengen Mobil Ini Pengen Rumah Ini Pengen Penghasilan Ini Pengen Semuanya Sudah Terwujud Dan Sekarang Satu Impian Yang Sekarang Sedang Saya Kejar Terus Selang Bapak Ibu Ya Saya Kejar Impian Saya Saya Hanya 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 Wah Dari Pak Aku Diajarkan Begini Wah Segala Macem It's Okay Itu Tidak Akan Menyebabkan Saya Berhenti Mengejar Impian Saya Saya Yakin Saya Pasti Bisa Dan Saya Yakin Pasti Ada Yang Bisa Terwujud Impian Saya Yakin Pasti Ada Leader Nasa Yang Nanti Berpenghasilan Di atas 100 Juta Dan Ternyata Sekarang Sudah Mulai Banyak Terwujud Bapak Ibu Nah Itu Saya Terapkan Sendiri Keyakinan Mindset Ya Yakin Percaya Bisa Pasti Bisa Itu Saya Terapkan Dalam Hidup Saya Dalam Usaha Ini Anda Juga Bisa Lihat Saya Lakukan Terus Saya Lakukan Terus Ya Walaupun Sebenarnya Kalau Saya Tidak Lakukan Ini Pun Sebenarnya Juga Tidak Masalah Tapi Ini Saya Lakukan Terus Ya Karena Saya Percaya Ya Dengan Ini Bisa Memujudkan Impian Saya Yaitu Supaya Anda Sukses Supaya Anda Bisa Berpenghasilan 100 Juta Supaya Anda Bisa Mendapatkan Kehidupan Yang Lebih Baik Supaya Anda Bisa Naik Haji Bersama Ruang Tua Supaya Bisa Anda Punya Mobil Pajero Dan Lain Sebagainya Itu Yang Saya Impikan Bapak Ibu Ya Makanya Saya Lakukan Terus Nah Ini Sekedar Tes Untuk Anda Bapak Ibu Ya Sekedar Tes Untuk Anda Anda Pilih Bisnis Mudah Atau Sulit Kalau Saya Tanya Seperti Itu Ya Ini Tes Saja Ya Kalau Saya Tanya Apakah Anda Pilih Bisnis Mudah Atau Sulit Nah Jawabannya 100% Pasti Bisnis Yang Mudah Yang Anda Pilih Kalau Sulit Pasti Anda Tidak Mau Betul Ya Betul Bapak Ibu Ya Nah Dari Jawaban Anda Saya Tahu Bahwa Anda Bermenset Sulit Dan Inilah Yang Harus Dirubah Bapak Ibu Ya Dari Menset Mudah Dan Sulit Kementerian Percaya Saya Bisa Pasti Bisa Menset Mudah Dan Sulit Adalah Menset Orang Kebanyakan Atau Dan 99% Terbukti Hanya Menghasilkan Kehidupan Yang Biasa Biasa Saja Ya Jadi Coba Anda Bisa Buktikan Bapak Ibu Anda Bisa Buktikan Sendiri Ya Ketika Anda Mengajak Orang Bapak Ibu Mengajak Orang Bergabung Di NASA Ya Nah Apa Jawaban Mereka Mereka Selalu Menilai Kalau Bisnis Ini Sulit Saya Tidak Mau Kalau Bisnis Ini Mudah Saya Mau Tapi Ketika Mereka Jalan Ketika Menset Tidak Berubah Ya Ketika Mereka Mulai Menawarkan Barang Menawarkan Produknya Ditolak Ditolak Apa Kesimpulannya Bisnisnya Sulit Saya Ber Nah Karena Mensetnya Tidak Berubah Dan 99% Duduk Menengah Kebawah Karena Mereka Masih Bermenset Mudah Dan Sulit Melihat Segala Sesuatunya Itu Dititik Mudah Dan Sulit Ya Sehingga Mereka Tidak Berani Bermimpi Tidak Berani Punya Impian Karena Setiap Kali Punya Impian Mensetnya Mengganggunya Dengan Pertanyaan Tadi Impian Kamu Sulit Apakah Kamu Bisa Impian Kamu Berat Apakah Kamu Bisa Sehingga Dari Titik Awal Saja Mereka Sudah Lemah Dari Titik Awal Saja Mereka Posisi Mentalnya Sudah Lemah Nah Inilah Yang Perlu Dirubah Bapak Ibu Ya 99% Inilah Harus Dirubah Nah Dan Salah Fakta Orang Sukses Di Indonesia Itu Cuma 1% Bapak Ibu Bahkan Di seluruh Dunia Jumlahnya Itu Cuma 1% Ya Dari 300 Juta Penduduk Indonesia Itu Yang Jadi Milyarder Cuma 1% Bapak Ibu Betul Apa Betul Ya Karena Yang 99% Mindset Dimudah Dan Sulit Enak Dan Tidak Enak Ya Mindset Bener Atau Salah Seperti Itu Yang 1% Itu Mindsetnya Di Yakin Percaya Saya Bisa Pasti Bisa Semua Pengusaha Besar Kita Itu Bermenset Yakin Percaya Saya Bisa Pasti Bisa Nah Contoh Ya Di Bukunya Napoleon Hill Ya Think and Grow Rich Berpikir Dan Menjadi Kaya Ya Dari Judulnya Aja Sudah Jelas Kekayaan Itu Berasal Dari Cara Berpikir Ya Berpikir Dan Menjadi Kaya Think And Grow Rich Itu ada Cerita Yang Bagus Juga Ini Ceritanya Dari Pemilik Ford Mobil Ford Pencipta Mobil Ford Pemilik Perusahaan Ford Namanya Ford Nah Ford Waktu Itu Dia Menginginkan Sebuah Mobil Ya Bersilinder Delapan Dan Itu Dipasang Dalam Satu Blok Dia Perintahkan Ilmuwan Ilmuannya Itu Untuk Membikinnya Bapak Ibu Apa Yang Dijab Ilmuannya Bos Ini Tidak Mungkin Bos Delapan Silinder Dijadikan Di Dalam Satu Blok Ini Tidak Mungkin Semua Ilmuwannya Mengutarakan Wah Ini Tidak Mungkin Dari sisi Science Dari sisi Ini Dari sisi Teknologi Tidak Bisa Bos Tapi Apa Yang Diotaknya Ford Yakin Percaya Saya Bisa Pasti Bisa Yang Dilakukan Apa Kerjakan Kerjakan Satu Tahun Berikutnya Ditanyakan Lagi Ford Dimana Sudah Jadi Belum Wah Belum Bos Ini Tidak Mungkin Ini Kita Sudah Coba Begini Coba Begini Coba Begini Coba Begini Wah Ini Tidak Mungkin Tapi Apa Yang Dilakukan Ford Ford Tidak Putus Asa Bapak Ibu Ford Tetap Berpegang Pada Keyakinannya Saya Percaya Saya Bisa Pasti Bisa Apa Yang Dilakukan Kerjakan Lagi Kerjakan Lagi Apa Yang Terjadi Bapak Ibu Tahun Yang Kedua Muncullah Mobil Tercepat Di Dunia Dengan Mesin V8 Itu Miliknya Ford Nah Semua Pengusaha Punya Keyakinan Seperti Itu Karena Apa Dia Punya Impian Dia Mengejar Impiannya Dengan Keyakinan Itu Sudah Tidak Ada Kata Sulit Di Dalam Pikirannya Sudah Tidak Ada Kata Enak Dalam Pikirannya Sudah Tidak Ada Kata Tidak Mungkin Di Dalam Pikirannya Yang ada Cuma Kata Bisa Saya Pikir Bisa Pasti Bisa Itu Yang ada Dalam Pikiran Semua Pengusaha Ketika Mengejar Impiannya Ya Nah Jadi kita Kembali lagi Ke Pembahasan Tadi Bapak Ibu Jadi Kebayangkan Kalau Kalau Anda Beserta Donline Anda Punya Mindset Yakin Percaya Saya Bisa Bisa Basti Bisa Anda Bisa Bayangkan Pertumbuhan Jaringan Anda Kan Luar Biasa Omset Akan Luar Biasa Penghasilan Juga Akan Luar Biasa Karena Disitu Sudah Tidak Ada Kata Sulit Tidak Ada Kata Tidak Mungkin Jadi Inilah Yang Harus Dirubah Dari Mindset Orang Biasa Yang Bermenset Mudah Dan Sulit Berubah Kemenset Pengusaha Yakin Percaya Kata Mudah Sulit Yang Ada Cuma Yakin Percaya Sabisa Pasti Bisa Nah Jadi Yang Ada Dalam Otak Kita Itu Cuma Satu Yakin Percaya Saya Bisa Ada Dalam Otak Kita Ya Memang Kadang Kalah Muncul Mindset Sulit Muncul Kadang Kalah Kita Ketika Kita Punya Target Mengejar Target Di Nasa Kadang Kalah Wah Sulit Nah Itu Memang Mindset Bawaan Sejak Kecil Masih Muncul Nah Ini Perlu Ditutup Bapak Ibu Kalau Muncul Seperti Itu Tidak Ada Kata Sulit Hilangkan Kesulitan Hilangkan Pikiran Sulit Harus Hilangkan Yang Ada Cuma Apa Saya Pikir Bisa Pasti Bisa Saya Yakin Percaya Saya Bisa Pasti Bisa Nah Itu Yang Harus Anda Tanam Di Otak Anda Dan Anda Mengejar Impian Anda Bukan Impian Orang Lain Nah Ya Dan Sekarang Apa Efeknya Mindset Ya Ini Kalau Kita Gunakan Untuk Mengembangkan Bisnis Nasa 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 Jadi Sebagai Pengusaha Nasa Ketika Masih Bermenset Mudah Dan Sulit Apa Yang Terjadi Bapak Ibu Anda Akan Rasakan Semuanya Serba Mudah Dan Serba Sulit Nah Kalau Serba Mudah Pasti Anda Kerjakan Kalau Serba Sulit Pasti Anda Jauhi Contoh Simple Aja Masalah Omset Pribadi Atau Poin Seribu Poin Wah Itu Sulit Dijauhi Yang Mudah Apa 50 Poin 100 Poin Itu Yang Dikejar Contohnya Seperti Itu Aja Nah Yang Terjadi Nah Dalam Satu Bulan Ya Dalam Satu Bulan Kita Hanya Beromset 100 Poin Coba Anda Bayangkan Dengan Produk Yang Begitu Luar Biasa Produk Yang Begitu Dasyat Ya Nah Coba Anda Bisa Bayangkan Sekarang Dengan Dan Contoh Aja Seperti Contoh Kayak NSTM Contohnya NSTM Itu Produk Yang Luar Biasa Terus Terang Dia Produk Yang Sangat Unggulan Sekali Ya Karena Demonya Menarik Buktinya Juga Luar Biasa Dipakai Orang Juga Luar Biasa Ya Diminum Kemudian Ditensi Juga Terbukti Tensinya Turun Itu Kan Suatu Kekuatan Yang Luar Biasa Bapak Ibu Ya Dan Di Luar Sana Market Nya Juga Dasyat Market Diabetes Market Stroke Market Jantung Market Paru Paru Market Darah Tinggi Market Asam Lambung Market Covid Market Ah Luar Biasa Market Dan Disini Tidak Cuma NSTM Anda Bisa Main Perpaduan Diabet Misalkan NSTM Plus Javabet Stroke Misalkan NSTM Dengan Apa NSTM Dengan Agaric Plus Sunpro Covid Misalkan Dengan NSTM Plus Sunpro Plus Agaric Bisa Juga Jantung NSTM Plus Herbagin Untuk Mengajurkan Kolesterol NSTM Plus Herbagin Ini Ini kan Market Luar Biasa Bapak Ibu Dan Perpaduan Produk Ini Kuat Banget Terus Terang Aja Kuat Banget Ya Walaupun NSTM Aja Bisa Ya Tapi Sehanjurkan Untuk Dipadu Ini Lebih Kuat Lebih Kuat Nah Coba Anda Bisa Bayangkan Dengan Kekuatan Produk Yang Seperti Itu Dengan Market Yang Begitu Besar Kalau Mainset Kita Itu Masih Mudah Dan Sulit Kita Tetap Akan Bergerak Ke Arah Yang Kecil Bayangkan 30 Hari Aktivitas Kita Menjalankan Bisnis Masa Kita Hanya Mengejar 100 Poin Kalau Untuk Pembelajaran No Problem Tapi Kalau Kita Melihat Market Saya Bilang Eman Eman Efektivitas Kita Kurang Maksimal Kalau Seperti Itu Ini Contoh Saja Contoh Ketika Kita Sebagai Pengusaha Dinasa Ketika Kita Masih Bermenset Mudah Dan Sulit Yang terjadi Kita Pasti Akan Lari Ke Berpikir Kecil Mengejar Target Target Yang Kecil Target Yang Mudah Target Yang Lebih Besar Sedikit Sudah Dikejar Oleh Pikiran Sulit Dikejar Oleh Menset Sulit Sehingga Kita Tidak Berani Kesana Ibaratnya Kayak Katak Dalam Tempurung Kita Tidak Berani Menembus Batas Pikiran Kita Kita Akan Terjebak Disitu Aja Eman Eman Enggak Kita Bisa Bersikir Eman Eman Tidak Dengan Potensi Yang Dimiliki Oleh Bisnis Anda Dimiliki Potensi Diri Anda Pribadi Dimiliki Potensi Bisnis Anda Eman Atau Tidak Kalau Kita Berpikir Kecil Efek Dari Men Set Mudah Dan Sulit Itu Nah Nah Sehingga Ketika Kita Tidak Berubah Bapak Ibu Apa Yang Terjadi Bapak Ibu Nah Prospek Presentasi Jadi Sulit Mencang Ketika Ketemu Orang Kita Sulit Bicara Sama Orang Ya Karena Ada Batasan Menset Tadi Wah Ini Sulit Ya Nah Ngajak Dolan Belajar Aja Sulit Ngajak Mereka Keperdidikan Aja Sulit Karena Di Dalam Otak Kita Adanya Cuma Menset Sulit Bapak Ibu Dan Hasilnya Apa Anda Merasakan Sendiri Bisnas Itu Jadi Bisnis Yang Sulit Ya Nah Dan Yang Terjadi Apa Bapak Ibu Ketika Kita Merasakan Sulit Sulit Apa Yang Terjadi Ya Anda Terus Berusaha Mencari Yang Mudah Dan Mengidari Yang Sulit Nah Maka Pertanyaan Yang Sering Muncul Ke Saya Bapak Ibu Ya Pertanyaannya Pasti Seperti Ini Pak Agus Perspektasi Yang Mudah Prospecting Yang Mudah Itu Bagaimana Pak Jual Yang Mudah Itu Bagaimana Pak Rekrut Yang Mudah Itu Bagaimana Pak Mengembangkan Bisnis Nasa Yang Mudah Itu Bagaimana Pak Dan Cilakannya Ketika Semua Sudah Diajar Oleh Aplan Tentunya Kalau Aplan Dapat Pertanyaan Itu Pasti Mengajarkan Semuanya Kemudian Dipraktekkan Ketika Ketemu Bagian Yang Sulit Ketika Misalkan Jual Praktek Jual Jual Ditolak Ini Bagian Yang Sulit Pasti Mengeluh Pasti Mengeluh Wah Ternyata Sulit Ternyata Efeknya Sudah Tidak Mau Mengerjakan Berhenti Nah Coba Efek Menset Itu Pengaruhnya Besar Sekali Kan Bapak Ibu Nah Makanya Menset Harus Dirubah Coba Beda Kalau Menset Kita Yakin Percaya Bisa Pasti Bisa Ya Di otak Kita Sudah Tidak Ada Kata Mudah Dan Sulit Presentasi Yakin Pasti Bisa Ya Pertanyaannya Bukan Presentasi Yang Mudah Tapi Bagaimana Caranya Presentasi Yang Menarik Nah Itu Pasti Pertanyaannya Seperti Itu Karena Apa Ketika Kita Bermenset Yakin Yakin Percaya Bisa Pasti Bisa Kita Itu Ada Energi Untuk Siap Melakukan Siap Mengerjakan Nah Sehingga Presentasi Yakin Pasti Bisa Misalkan Kita Belum Bisa Presentasi Pertanyaannya Pasti Presentasi Yang Menarik Seperti Apa Pak Tolong Diajari Karena Dia Yakin Pasti Bisa Berikutnya Prospecting Yakin Pasti Bisa Apa Yang Dia Lakukan Dia Akan Belajar Dia Punya Keyakinan Ketika Bertemu Orang Dia Akan Menyapa Dia Akan Bicara Dia Akan Prospect Kenapa Yakin Pasti Bisa Tidak Ada Penilaian Wah Ini Sulit Tidak Itu Sudah Dibuang Sudah Dibuang Jual Yakin Pasti Bisa Ya Yakin Pasti Bisa Bukan Bukan Menilai Wah Wah Ekonomi Sekarang Sulit Ya Pada Pandemi Pada Pada Tidak Punya Duit Itu Sudah Gak Ada Itu Sudah Dibuang Gak Ngurus Yang Penting Apa Jual Kenapa Yakin Pasti Bisa Rekrut Ya Yakin Bisa Sehingga Kita Gak Ada Abel Penilaian Lagi Penilaian Kita Cuma Satu Yakin Pasti Bisa Pendidikan Yakin Pasti Bisa Makanya Semua Penawaran Pendidikan Dari Apen Di Ikuti Semua Kenapa Yakin Terima Sulit Apa Sudah Sudah Punya Duit Pak Sulit Pak Tidak Enak Pendidikannya Bukan Itu Yakin Mesti Bisa Ikut Pendidikan Nah Jadi Dengan Menset Tersebut Bapak Ibu Semua Yang Kita Kerjakan Itu Akan Tertuntun Jadi Semua Yang Kita Kerjakan itu dituntun dengan mindset tadi yakin percaya bisa pasti bisa kalau sudah seperti itu terus akan dilakukan terus efeknya apa? kita akan muncul karakter level give up karakter itu tidak pernah berhenti kenapa? yakin percaya bisa pasti bisa coba anda sekarang terapkan dalam diri buang pikiran sulit pikiran tidak mungkin pikiran tidak bisa pikiran wah ini berat ganti dengan yakin percaya bisa pasti bisa bagi anda yang belum bisa presentasi ganti presentasi itu sulit wah presentasi itu berat presentasi itu menakutkan ganti presentasi itu menarik yakin saya yakin percaya bisa pasti bisa bagian prospecting ganti prospecting itu wah sangat berat prospecting itu wah saya malu wah prospecting itu menangkutkan menyapa orang itu menangkutkan nah ganti bilangkan itu semua ganti wah prospecting yakin saya bisa pasti bisa rekrut ya wah saya tidak bisa rekrut saya tidak bisa ngomong saya tidak bisa menjelaskan wah itu sulit bagi saya dengan yakin percaya bisa pasti bisa dan lain-lain jadi semua yang di otak kita itu masih ada pikiran serba sulit serba sulit enak dan mudah ini ganti saja cuma satu yakin percaya bisa pasti bisa nah coba kalau itu anda terapkan ya kalau itu anda terapkan bapak ibu anda akan melihat itu kan melihat bisnis nasa itu sudah dalam posisi yang berbeda nasa sudah bukan suatu yang menakutkan nasa bukan suatu yang berat nasa bukan suatu yang sulit tapi nasa adalah suatu yang yakin bisa anda lakukan sehingga apa impian anda yakin bisa anda dapatkan nah jadi ini yang harus kita ubah kita tanam dalam pikiran kita mindset yakin percaya bisa pasti bisa ya terapkan anda akan merasakan perbedaannya ya terus terang terapkan ya tidak cuma cuma didengarkan saja tapi harus dilakukan biar ngerti ya biar ngerti biar teman cep biar tertanam dan itu nanti menjadi podasi anda untuk sukses nah kayak kayak kita mau ngerasain garam jangan cuma lihat teorinya aja wah garam itu asin menurut teori asin karena itu NACL tapi kalau kita ingin ngerti ya kita colopkan tangan kita garam kita jilat oh betul asin itu seperti ini ya sama juga seperti ini ya kalau kita ingin ngerti yakin percaya bisa pasti bisa itu pengaruhnya ke rasa kita itu bagaimana ya terapkan terapkan di semua lini kehidupan anda ya yakin percaya bisa pasti bisa anda kan rasakan bedanya ya rasakan bedanya nanti pasti anda akan lebih semangat lebih fight lebih yakin melihat masa depan anda dan sudah tidak ada yang mempengaruhi anda lagi ya dolan yang doan gak ngurus ya ditolak gak ngurus diajak orang gak ngurus kenapa yakin percaya bisa pasti bisa itu yang saya inginkan bapak ibu karena itu modal utama anda untuk sukses 99% itu modal anda ya gitu nah jadi ini saya kasih gambaran supaya lebih jelas lagi dan mindset apa saja yang harus kita kembangkan di dalam pikiran kita bapak ibu jadi anda menuju impian 100 juta per bulan ini contoh ya impian bisa apa keinginan anda terserah disitu ya anda nah disitu ada proses yang harus dilalui bapak ibu ya prosesnya ya pasti prosesnya pasti jualan rekrut pembinaan follow up ya memprospek orang ya nah itu prosesnya kalau dalam bisnis MLM prosesnya itu ya makanya anda harus siap proses untuk mencapai impian anda itu yaitu dikresentasi menjual merekrut mendidik ya menghadapi penolakan nah menghadapi banyak apa istilahnya permasalahan ya ya itu prosesnya nah dan itu kita harus ditutun dengan mindset yang benar ya yang pertama dengan ditutun dengan yakin percaya bisa pasti bisa ini mindset yang paling mendasar dalam diri kita nah ini yang menjadi fondasinya ya nah berikutnya mindset ya kita bisa sukses dengan produk yang powerful ya mindset produk powerful sebagai jumtobak pemasaran kita yakin kan memang faktanya begitu Bapak Ibu ya faktanya begitu semua perusahaan besar berkembang karena apa karena jumtobaknya pasti produk yang powerful makanya dengan produk yang powerful itu bisa menembus masyarakat bisa menembus konsumen bisa menembus market nah ketika market tertembus produk di belakangnya itik-itik-itik melu ngikut produk yang di belakangnya Bapak Ibu ya kayak contoh menembus menembus prospek diabet ya kita demonya pakai NSTM demonya pakai NSTM tapi closingnya kita bisa NSTM plus Javabet NSTM plus Javabet plus beras merah misalkan seperti itu ya tergantung lihat aja kondisi ekonominya orangnya mampu ya NSTM plus Javabet plus lecithin plus beras minlah artinya apa jumtobaknya di depan demonya NSTM tapi produk yang lainnya ngikut itik-itik-itik ngikut semua setruk ya demonya NSTM produknya yang ngikut bisa agarik sunpro chlorophyll juga bisa lecithin juga bisa nah diikutkan aja menguruskan badan itu juga puasar yang luar biasa banyak amak-amak gendut yang bingung ya saya pengen kurus ada diet macem-macem ya nah kita bisa demokan ya dengan minyak ini loh lemak-lemaknya pada larut dan lain sebagainya nah disitu demonya dengan NSTM yang ngikut bisa Acai bisa D2 ya bisa apalagi ya produk yang untuk menguruskan itu ya nah itu bisa ngikut semua nanti NSTM plus Acai NSTM plus D2 NSTM plus apa ya terserah misalkan market keputian ya market keputian market kanker cervix market apa istilahnya disini ada apa rahim itu ya apa namanya kista ya demonya pakai NSTM nah rosfi bisa ngikut kosfi bisa ngikut kristal ik bisa ngikut ya untuk kecerdasan anak untuk napsu makan anak misalkan untuk kecerdasan anak dulu ya demonya dengan NSTM NBP bisa ngikut nah untuk napsu makan anak untuk apa istilahnya antibody covid sekarang ini demonya dengan NSTM kurkum sama apa kurkum ya NSTM plus kurkum ya itu bisa untuk antibody sama sama untuk napsu makan ya ini herbalnya ya kurkum untuk pria untuk stamina ya demonya dengan NSTM untuk pria itu apa itu herbal stamina bisa ngikut ya terus apalagi ya kok saya lupa banyak bahan produknya dengan asa itu ya nah aja tinggal lihat kriteria-kriterianya aja ya nah nanti untuk daya tariknya itu ya itu tadi yang saya maksud produk powerful tadi untuk ujung tombaknya jadi yang lainnya nanti ngikut ya masih banyak lagi untuk jantung ya itu bisa NSTM plus lecithin NSTM plus asam amino ya untuk asam urat NSTM plus herbatus untuk kolesterol NSTM plus herbagin ya nah untuk liver ya NSTM plus kurkum ya kurkum itu bagus banget untuk liver juga ya nah jadi NSTM disini luar biasa sekali karena apa dia juga berfungsi untuk memaksimalkan fungsi produk herbal yang ngikutin ini ya kalau dia konsumsi dikonsumsi sendiri kemampuan serapnya mungkin cuma 40 maksimal 50% tapi kalau dipadu dengan NSTM kemampuan serap tubuh itu bisa jadi 80% jadi manfaat produk herbal ini jadi kelihatan luar biasa Bapak Ibu ya selain itu NSTM juga melengkapi kekurangan yang ada disini kekurangan di kadar mineralnya kekurangan di kadar kaliumnya magnesiumnya dan lain sebagainya nah itu logikanya begitu ya jadi kita harus punya mindset product powerful sebagai ujung tombak pemasaran kita nah sehingga pemasaran anda kan luar biasa ya di online juga sama no problem ya di online kita tinggal apa bikin maka apa istilahnya bikin penawaran ya paket paket misalkan paket diabet kita bisa NSTM plus apa javabet paket stroke NSTM plus ini ya Sanpro sama agari paket untuk diet NSTM plus D2 kalau ada kesaksiannya tinggal kesaksiannya dimasukkan upload upload nah seperti itu bapak ibu ya jadi ini luar biasa ya dengan dasar yakin percaya bisa pasti bisa nah semua itu akan berjalan ya semua itu akan berjalan karena yakin bisa pasti bisa terus mindset berpikir besar ya contohnya seribu poin poin pribadi nah ini perlu saya jelaskan juga ya jadi begini bapak ibu seribu poin ya itu bukan apa ya bukan target anda terus hari ini bulan ini harus seribu poin tidak sebetulnya maksud kita berpikir seribu poin berminset seribu poin itu maksudnya apa supaya di dalam otak bawah sadar kita itu ada penuntunnya jadi anda menjual itu ada arahnya ya arah poinnya itu jelas mengarah ke seribu poin nah tapi proses pencapaiannya anda bisa melalui proses belajar dari seratus poin dulu kalau itu sudah tercapai tingkatkan ke angka dua ratus poin ya kalau ini belum tercapai diupayakan dulu mencapai dua ratus poin ya nah disini ada proses belajar ya dari dua ratus poin ke tiga ratus poin itu ada proses belajar bapak ibu ya dari tiga ratus ke empat ratus itu ada proses belajar nah dan anda sudah punya arah untuk diangka seribu jadi ibaratnya gunung itu puncaknya seribu ya pos satu seratus poin pos dua ini dua ratus poin pos tiga tiga ratus poin pos empat empat ratus poin pos lima pos enam sampai ke pos terakhir puncak yaitu seribu poin nah ini upaya untuk apa supaya otak kita itu tidak terkurung coba kalau kita hanya bermain di angka seratus ya bermain di angka seratus nah untuk naik ke angka dua ratus itu berat kenapa karena tidak ada yang nonton di otak kita angka dua ratus itu gak ada yang ada di otak kita itu cuma seratus jadi anda dituntun untuk sampai di angka seratus saja puncaknya itu seratus paham ya nah jadi kenapa saya anjurkan anda untuk bermain set seribu ya supaya tujuannya apa di dalam otak anda itu ada penuntunnya ya ada tujuannya yang jelas ya anda anda satu bulan ya memasarkan produk tujuan arah poinnya kemana nah itu ada yang nonton sampai angka seribu poin jadi bukan menarjet anda wah anda harus setiap bulan seribu poin tidak bukan itu maksudnya ya anda supaya anda punya arah suatu saat nanti pasti akan sampai ke sana nah itu pasti sampai nanti bapak ibu ya kalau anda nanti sudah mulai belajar di angka seratus poin ya karena anda yakin arahnya ke seribu poin nah bulan berikutnya biasanya sudah naik itu ya naik menjadi dua ratus poin dan disini kan disini kan sebetulnya kan proses penjualan itu kan banyak cara ya bisa penjualan personal ya bisa penjualan massal ya kemarin teman-teman sudah mulai buktikan dengan massal bisa closing 15 ada yang sudah closing 20 ya coba satu kali presentasi closing 20 itu sudah berapa poinnya 37 kali 2 sudah 740 poin ya jadi bisa personal bisa massal bisa dengan online ya bisa dengan melayani apa istilahnya mengelola pelanggan sehingga muncul repeat order bisa dengan melalui reseller ya bisa melalui reseller dan yang ke enam bisa dari pemakai produk nah coba ada enam ya ada enam cara untuk mendapatkan omset bapak ibu dan ini semuanya bisa anda lakukan anda bisa jadi pemakai produk anda bisa mendapatkan teman untuk jadi reseller seperti yang saya lakukan ya sekarang ini ya ada beberapa teman saya saya tawari bisnisnya saya tunjukkan produknya saya demokan mereka tidak mau bergabung karena mereka ada alergi multilevel tapi mereka ingin memasakkan produknya aja oke tidak apa-apa kamu jadi reseller saya saya punya reseller tempat ya satu pegawai bank satu seorang sales konvensional satu tukang parkir nah yang satu lagi penunggu juglo saya Pak Man itu aja pemasarannya bagus dari reseller ini ternyata banyak juga ya Pak Man ini laporan sudah masarin 3 NSTM plus kemarin 3 NSTM plus satu paket untuk ini kanker payudara ya NSTM plus lecithin plus klorofil plus asam amino sama beras merah satu paket ditambah 3 NSTM terus satunya lagi yang sales konvensional itu itu sudah masarin kemarin 3 terus kemarin order lagi 3 sudah 6 sudah 6 jadi NSTM nya sudah 10 kemarin yang pegawai bank yang untuk bulan ini belum nah yang tukang parkir untuk bulan ini juga baru mulai bergerak lagi nah jadi dari 2 yang aktif ini reseller yang aktif ya saya sudah dapat berarti 6 tambah 4 10 NSTM plus lecithin klorofil asam amino sama beras merah sudah berapa itu poinnya ya belum yang saya pakai sendiri ya saya pakai agarik pakai sunpro pakai NSTM ya NSTM itu kalau saya pakai sendiri sebulan paling tidak habis 5 sunpro itu paling tidak 1 bulan saya habis kalau sampai 3 botol ya sunpro itu ya kemudian agarik agarik itu 1 bulan saya bisa habis 5 box saya hitung ya poin saya 1000 lebih nah itu belum lagi pemasaran personal yang saya lakukan nah jadi kita pasang mindset itu tujuannya untuk itu Bapak Ibu ya tujuannya supaya apa Anda punya punya arah dan ini memberikan ring ya artinya memberikan peluang untuk Anda bisa dapat 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, sampai 1000 nah tujuannya untuk itu ya bukan men-target Anda bulan ini harus 1000 bulan depannya harus 1000 tiap bulan harus 1000 tidak itu gak usah dipikir malahan ya dengan Anda punya arah nah pasti akan muncul itu bisa dari personal bisa dari masal bisa dari reseller bisa dari pelanggan ya repeat order bisa dari pemakaian sendiri dan ini digabung nanti 1 bulan ini akan aktif semua nanti itu efek kalau kita bermainset 1000 tapi kalau kita hanya bermainset kecil ya maaf ya 100 paling-paling kita hanya berpikir pakai sendiri ya pakai sendiri supaya 100 sehingga kita tidak kreatif untuk apa untuk reseller untuk mengelola pelanggan kemudian untuk masal atau personal selling ya atau mengelola pelanggan repeat order nah kita tidak akan kreatif sampai ke sana coba eman-eman enggak rugi enggak ya kita gak sadar mendidik mendidik diri kita untuk tidak kreatif dan ini kalau terduplikasi don't line kita juga tidak kreatif kenapa nah kita masih berpikir sulit dan mudah tapi kalau kita bermainset 1000 poin itu saya bisa saya paham ya saya letakkan 1000 poinnya itu untuk arah ya untuk peta untuk tujuan tiap bulannya saya mengumpulkan poin masalah bulan ini dapat 100 masalah bulan besok dapat 200 eh bulan berikutnya turun jadi 200 no problem no problem yang penting yang penting 1000 poin saya yakin bisa pasti bisa itu yang penting yang harus anda tanam dimenset anda paham ya nah jadi jangan takut dengan angka 1000 poin bapak ibu ya nah kemudian yang kedua ya 20 kaki aktif itu konsepnya juga sama ya konsepnya bukan sama juga sama ya nah jadi bukan berpikir wah 20 kaki aktif itu sulit pak 3 kaki saja sulit bukan begitu kita tetap letakkan seperti tadi 20 kaki aktif itu kita letakkan suatu saat nanti kita akan bisa sampai ke 20 kaki aktif gak tau ya mungkin 3 4 tahun atau 5 tahun ya atau bisa lebih cepat ya karena apa ini proses ya proses itu tergantung dengan semangat kita kalau kita bergerak lebih cepat ya proses ini bisa jadi lebih cepat tapi kalau kita bergerak lambat anda dapat 20 kakinya bisa 5 tahun bisa 10 tahun kemudian baru baru sampai ke 20 kakinya bisa seperti itu ya jadi yang namanya proses ini ya kenapa kita bahasanya suatu saat nanti kita akan tembus di angka 20 kaki aktif ya karena itu tergantung dengan proses tadi kalau anda aktif anda bergerak cepat anda rekrutnya banyak setiap bulan nah kecepatan itu akan membawa munculnya 20 kaki aktif itu lebih cepat tapi kalau kita lambat di situ ya kita hanya bergerak sebulan cuma rekrut 1 rekrut 1 rekrut 1 eh setahun yang aktif cuma 1 misalkan begitu ya nah berarti kan kita butuh 20 tahun tapi kan juga tidak masalah karena perjalanan karena perjalanan bisnis anda juga akan mengarah ke angkat 20 tahun yang penting apa tanem saja sebagai arah ya tujuannya apa supaya otak anda itu ya bergerak ke arah berpikir besar ya jangan dikurung dengan cukup 3 kaki ya jangan dikurung dengan basah seperti itu wah saya cukup 3 kaki saja pak betapa ruginya kan karena 20 tahun kemudian anda tetap punya 3 kaki kalau anda bermainset cukup 3 kaki gak masalah sekarang ini 3 kaki tapi bermainset aja suatu saat nanti 20 kaki aktif saya punya ya saya akan punya 20 kaki aktif nah anda bisa buktikan 20 tahun kemudian anda akan punya 20 kaki aktif beda kan nah yang bermainset saya cukup dengan 3 kaki 20 tahun kemudian ya tetap punya 3 kaki kalau kita bermainset 20 kaki aktif nah 20 tahun kemudian anda akan punya 20 kaki aktif nah itu bedanya bapak ibu ya jadi jangan salah persepsi ya jangan salah persepsi dengan cara berpikir sulit dan mudah karena terus terang kalau kita berpikir sulit dan mudah pasti bahasanya seperti ini wah 20 kaki itu sulit wah 3 kaki aja sulit nah berarti kita harus memilih yang mudah yang mana kan nah padahal kita kalau mau sukses bukan itu cara berpikirnya ya bukan memilih 3 kaki lebih mudah daripada 20 kaki ya bukan memilih 20 kaki itu sulit 3 kaki itu juga sulit ya 3 kaki aja sulit apalagi 20 kaki ya nah bukan memilih itu ya tapi berpikirlah 20 kaki itu bisa saya percaya saya yakin saya bisa tempel bahwa sadar suatu saat nanti 20 kaki aktif saya akan punya 20 kaki masalah itu 5 tahun 10 tahun atau 20 tahun tergantung kinerja anda paham nah itu yang saya maksud bapak ibu saya guiding anda untuk berpikir besar sehingga ketika perjalanan bisnis anda itu terus berjalan maju ya seiring dengan usia kita ya kita semakin tua tapi bisnis kita dituntun ke arah yang lebih besar nah itu maksudnya bermainset berpikir besar paham ya dan landasannya percaya yakin percaya saya bisa pasti bisa menset bekerja efektif nah demo berteman rekrut pendidikan nah disini kalau kita bermainset mudah dan sulit ya kita akan selalu menilai wah demo offline itu sulit pak saya sukanya online lebih mudah nah padahal bukan seperti itu ya bukan seperti itu keinginan saya oke tidak apa-apa anda itu online itu no problem boleh ya tapi online dengan menset saya pikir bisa pasti bisa nah ketika kita diajarin demo bukan melihatnya demo itu sulit saat tidak melakukannya bukan itu anda yang saya sarankan wajib bisa demo masalah anda mau melakukan atau tidak terserah yang penting anda bisa kenapa anda nanti akan mengajari online anda ya online anda pasti akan punya pilihan juga mana yang mau online ada yang mau offline dulu nah anda sebagai distributor aplen nah anda harus bisa dua-duanya itu yang saya maksudkan nah makanya disini anda perlu mengemas mindset ya percaya saya bisa pasti bisa ya saya percaya saya bisa demo pelajari demonya masalah kapan mau melakukan gak usah dipikir yang penting kamu bisa karena suatu saat kamu harus mengajari online kamu demo nah berteman juga begitu bapak ibu ya kadang-kadang kita melihat orang ya itu kadang-kadang kita menilai wah kalau berteman itu sulit rasanya sulit saya gak bisa bicara saya gak bisa apa ya saya gak gak apa ya setelahnya gak bisa presentasinya nah padahal berteman itu kan untuk untuk mengarah pada pertumbuhan jaringan kita berteman itu artinya prospecting bapak ibu follow up prospecting dan kemudian di follow up kalau demo tadi selling dan mendapatkan prospect nah prospect ini bisa dipilih ya dari kalau yang namanya demo itu kan yang datang macam-macam ya ada pria ada wanita umurnya juga macam-macam ya ada yang 20 tahun ada yang 50 tahun tahun juga ya nah bahkan kadang-kadang ketika diketah demo itu yang datang tua-tua semua ya gak apa-apa nah dari sekian banyak demo yang kita lakukan kita bisa memilih prospect-prospect yang mana yang prospect itu kelihatan sangat ini ya sangat apa istilahnya sangat produktif nah itu bisa diukur dari umurnya ya pancaran wajahnya cara dia bertanya semangatnya ya nah kita bisa kenalan ya kenalan rumahnya dimana tempat tinggalnya dimana kita ngobrol sebentar disitu diakrabkan diri kita ya kita sudah mulai berteman disitu nah selanjutnya bisa kita datangin rumahnya untuk semakin mengakrabkan ya dengan kita datang ke rumahnya kita bisa bercerita banyak mengenai NASA nah disitu anda bisa lakukan recruitment setelah direkrut larinya kemana ke pendidikan ya apalagi di NSTM Education ini sudah materinya sudah seperti ini ya anda mau merubah mindset mereka ya tinggal suruh lihat ini aja materi ini dilihat dibahas bareng nah dan itu semuanya bisa berjalan kalau apa kita bermenset saya pikir bisa pasti bisa tapi kalau kita berpikirnya sulit nah demo itu sulit berteman sulit apalagi rekrut tambah sulit ya mengajak pendidikan juga tambah sulit ya maaf kalau kita berpikirnya masih dengan mindset mudah dan sulit ya bisnis kita gak akan jalan Bapak Ibu nah ini harus dirubah semua yang sulit buat gantikan dengan mindset berpikir saya percaya saya bisa pasti bisa terapkan aja ya nah kemudian mindset stock product Bapak Ibu nah ini penting stock product itu penting itu mindsetnya dan stock product itu penting saya yakin percaya saya bisa pasti bisa Anda harus percaya bahwa Anda bisa stock kalau kita berpikir sulit dan mudah nah yang keluar itu alasan nanti wah kalau stock aku gak laku nanti rugi dan lain sebagainya tapi kalau kita berpikirnya percaya bisa pasti bisa stock itu akan nambah semangat wah saya punya stock begini wah ini kalau berputar wah nilainya sekian jadi sekian ya saya stock 10 NSTM nilai 100,5 juta ini saya jual saya keuntungannya 100 ribu per piecesnya berarti keuntungannya udah 1 juta kalau ini berputar 1 bulan 10 kali 10 kali wah saya bisa dapat keuntungan 10 juta saya pikir bisa pasti bisa nah itu akan arah pikirannya pasti begitu artinya Anda mengejar 10 juta itu bisa Anda lakukan sudah tidak ada kata sulit di dalam pikiran Anda ya tidak ada takut rugi adanya cuma bisa pasti bisa action action never give up terus lakukan putar nih modal stocknya diputar ya seperti apa yang saya lakukan Bapak Ibu ya saya setiap kali presentasi dimana saja nah minimal saya bawa 2 ya di dalam tas kecil saya ini ya nah ini yang sering saya bawa kemana-mana ini ini mesti ada 2 disini ya stok produk itu pasti ada karena terus orang setiap kali saya presentasi orang tertarik dan orang itu pasti langsung beli ketika saya tunjukkan stok produk saya sudah siap nah jadi untuk closing juga luar biasa Bapak Ibu ya jadi jangan jangan model presentasi tapi stok pikiran stok kita ada di stokis wah ini biar stoknya di stokis ada presentasi wah ada pesanan banyak eh ternyata stokisnya kehabisan apa yang terjadi nah bisa jadi anda kehilangan momentum ya orang-orang yang sudah pesen pada anda karena anda gak bisa nganter anda kehilangan momentumnya terlambat 2-3 hari ketika nganter disana mereka ada bisa jadi mereka ada bilang wah maaf mbak uangnya sudah saya pakai kemarin tak tunggu-tunggu jenungan rata kau kok nah uangnya nah bisa jadi seperti itu nah makanya perlu stok ini penting ya stok itu penting mindsetnya begitu stok itu penting dan saya pikir bisa pasti bisa saya bisa stok nah harus begitu Bapak Ibu ini pengusaha anda ini dan anda harus melakukan itu kenapa karena suatu saat anda akan diduplikasi oleh downline anda ya akan diduplikasi oleh downline anda nah itu mindset stok produk kemudian mindset dimana saja kapan saja kepada siapa saja demo produk nah ini kita harus bermainset seperti itu kenapa karena kita harus siap kita harus siap kita harus bermainset dimana saja kita itu dapat peluang dimana saja kita bisa bertemu dengan prospek dan itu yang saya lakukan ya anda bisa buktikan lewat demo-demo ya dimana saja kapan saja kepada siapa saja ya setiap go-west saya demo ya ada yang closing ada yang tidak closing terserang saja saya terbuka pada anda ya tapi Alhamdulillah banyak yang closing jadi ini yang saya lakukan Bapak Ibu dimana saja kapan saja ya dan kepada siapa saja saya lakukan demo nah ini saya selalu siap di tas kecil saya ini minyak ya kemudian saya siap di tas kecil saya itu saya siap betadine ya saya siap gelas ya nah kemudian saya siap ini NSTM nya ya nah saya siap NSTM nya oh kebetulan NSTM nya di sana ini tolong mas NSTM NSTM saya itu mas nah tadi habis tak buat netesin kopi soalnya ini ini yang tak buka ini punya saya ini nah itu nah ini nah ini yang yang selalu saya bawa Bapak Ibu ya jadi peralatannya cuma begini minyak NSTM ya kemudian gelas kemudian betadine kadang-kadang saya tambahin mie juga Indomie eh maaf ya mie bukan Indomie ya jadi mie apa jeneng ya mie instan ya nah itu gak boleh nyebut merek ya sorry nah ini kan simple banget dan saya yakin saya bisa pasti bisa kenapa ini kekuatan sangat menarik sekali ya dari sekian banyak prospek yang saya presentasi Alhamdulillah 90% closing semua dan memang ada yang tidak closing itu wajar no problem saya gak gak pernah memikirkannya yang saya pikirkan apa dimana saja kapan saja kepada siapa saja saya lakukan demo artinya apa saya harus siap karena dimana saja saya dapat saya dapat peluang ya kepada siapa saja nah saya dapat potensi di situ ya saya bisa rekrut mereka saya bisa jual produk pada mereka dan waktunya terserah nah semua kegiatan Anda Anda bisa dapatkan itu semua Bapak Ibu jadi betapa ruginya kalau kita tidak siap kita akan banyak kehilangan momentum kita akan banyak kehilangan peluang dan coba kalau ini diduplikasi oleh donat-dolat Anda wow mindset Anda akan booming Bapak Ibu dengan mindset dimana saja kapan saja kepada siapa saja demo produk dengan dasar yakin saya bisa pasti bisa nah itu kalau diduplikasi oleh jaringan Anda sudah Anda akan lihat omset Anda akan meledak ya jadi jangan berpikir wah saya online saya tidak perlu saya tidak perlu mengajari doline saya offline jangan jaringan walaupun Anda online Anda melakukan bisa mengajarkan demo produk yang luar biasa ini pada doline Anda no problem ya no problem kalau perlu memang Anda belajar kalau perlu Anda mulai ke saudara ke teman ke tetangga mulai belajar dimonya tidak masalah buat hiburan biar tidak jenuh ya nah itu nanti kalau sudah sudah terbiasa ketagihan nanti karena terus terang uangnya banyak oke ya jadi menset dimana saja kapan saja kepada siapa saja demo produk nah itu suatu yang luar biasa karena dengan menset itu itu mendidik diri kita membuat diri kita untuk selalu siap setiap saat ya selalu siap setiap saat coba kalau diduplikasi oleh downline Anda downline Anda Anda akan punya jaringan yang siap setiap saat nah jadi mensetnya harus siap setiap saat yakin bisa pasti bisa siap setiap saat nah itu kemudian menset ini ya semakin banyak demo semakin banyak pelanggan semakin banyak prospek ya dan semakin banyak poin yang bisa didapat ya jadi demo itu bukan salah satu tujuannya bukan hanya untuk menjual ya tapi sepulnya mensetnya itu demo itu untuk membangun jaringan karena dengan demo arah utamanya itu sepulnya arahnya untuk memprospek ya jadi bagi teman-teman yang sudah menjalankan demo jangan cuma puas mendapatkan laba ecaranya ya tapi mulai sekarang coba ya untuk melihat prospeknya berkenalan berteman nah nanti di follow up nanti direkrut nah jadi semakin banyak demo semakin banyak pelanggan tapi semakin banyak juga prospek jadi dengan demo yang kenceng anda laku banyak semua pelanggannya harus dicatat karena itu aset atau prospek anda nah kalau anda lihat downline anda kenceng seperti itu kemudian downline anda belum melakukan ke titik prospek ya nah itu anda harus guiding dia harus anda ajari ya harus anda ajari anda dampingi demonya anda ajari dia mencatat prospek-prospeknya kemudian anda ajari dia untuk follow up ke pelanggan-pelanggannya dengan menset yakin percaya saya bisa pasti bisa nah program ini jalan dan hasilnya omsetnya dapet poinnya dapet labai acaranya dapet prospeknya dapet intinya apa jaringan anda dapet tumbuh berkembang paham ya nah jadi menset ke depan kembali lagi ke menset ya oke tapi kalau kita mensetnya masih sulit dan sulit ya itu tadi semakin banyak dimulai dan lain sebagainya ya sulit karena follow upnya gak ada waktu dan lain sebagainya nah ini kan sebetulnya hanya masalah manajemen ya masalah manajemen kalau anda yakin percaya bisa pasti bisa manajemen anda pasti bagus akan tertata anda akan punya jadwal kapan follow up anda akan punya jadwal kapan anda akan demo ya kapan akan memandu downline memandu jaringan membuat pendidikan home sharing itu bisa diatur sebetulnya kalau kita tidak berpikir sulit itu semuanya bisa diatur tapi kalau kita sudah berpikir sulit ya semuanya serba sulit yang terjadi apa gak bisa diatur karena semuanya serba sulit ya oke mindset ditolak adalah pembelajaran nah ini juga sangat penting sekali bapak ibu ya karena terserang ditolak ini menjadi apa ya menjadi momo ya bagi bagi bisnis pebisnis awal ya yang masih bermenset mudah dan sulit ya karena terserang kalau ditolak itu pasti mereka akan menilai wah ternyata menjual itu sulit bisnasa sulit ya ah nah jadi kita harus bangun mindset ditolak itu adalah sebuah pembelajaran sebuah pembelajaran dan ditolak itu perlu bapak ibu ya saya punya saya pernah diajarin oleh Aplan ya oleh Pak Aksanto Ali ya gambaran ditolak sebetulnya jadi ibaratnya kita itu masa depan kita itu kayak di puncak gunung bapak ibu disitu ada satu ton emas kalau kita bisa dapat satu ton emas wah otomatis masa depan kita akan cerah luar biasa tapi untuk mendapatkan satu ton emas kita harus mendaki melangkah nah ini perjuangan bapak ibu karena yang namanya naik gunung itu tidak tidak mudah ya naik satu langkah dua langkah eh terpleset nah kalau kita berpikir sulit wah ternyata sulit ya kita sudah mundur tapi kalau kita berpikir bisa terpleset no problem ya kita akan belajar bagaimana supaya tidak terpleset naik lagi najak lagi wah sudah tinggi eh jatuh lagi sampai ke bawah lagi nah kalau kita berpikir sulit wah itu akan membuat kita berhenti tapi kalau kita berpikir bisa yakin bisa naik lagi terus seperti itu semakin lama anda akan semakin canggih nih ya semakin paham dengan medannya dengan cara melangkahnya mengatur tenaganya dan sebagainya akhirnya bisa sampai puncak nah sama juga dengan kalau kita ditolak langkah kita itu ibaratnya nah kita melangkah mendaki puncak ini nah kita hitung aja sampai puncak itu misalkan seribu langkah ya seribu langkah nah kita bisa berhitung kalau kita ditolak seribu kali penghasilan kita seratus juta nah anda terapkan saya pikir bisa pasti bisa seribu kali ditolak saya dapat seratus juta maka catat setiap kali anda ditolak orang dicatat maka kita ketika ditolak disyukuri wah alhamdulillah dapat satu angka ditolak yang kedua alhamdulillah sudah di angka yang kedua dua penolakan ditolak sampai seratus kali penolakan alhamdulillah sudah sepuluh persen di tingkat sukses saya ini yang anda butuhkan adalah seribu kali ditolak itu identik dengan seratus juta nah maka dengan berpikir bisa anda tidak akan mungkin lari dan semakin lama penolakan itu tambah nikmat kalau disyukuri bapak ibu karena itu mendekatkan anda dengan angka sukses anda ya semakin banyak ditolak ya 200 300 400 kali 500 kali 800 kali ditolak nah itu penghasilan anda juga ngikutin 1 juta 2 juta 3 juta 10 juta 50 juta 60 juta 900 kali ditolak itu paling tidak 70 juta penghasilan anda tapi kalau anda berpikir sulit wah sulit pak 1 kali ditolak aja sudah sulit bagi saya nah anda kan lari dari itu anda tidak tidak ingin ditolak maka apa yang terjadi presentasi itu jadi sulit karena anda takut presentasi prospek itu jadi sulit karena anda takut bertemu dengan orang kapan anda akan menawarkan bisnis anda kalau seperti itu padahal inti bisnis inti bisnis anda ini itu adalah penawaran anda bisa menawarkan bisnisnya anda bisa menawarkan produknya atau dua-duanya no problem ya itu nah jadi menset ditolak itu ada pembelajaran ya itu harus anda tanam di bawah sadar anda 1000 kali ditolak penghasilan anda akan 100 juta maka hitung penolakan anda ya saya pikir bisa pasti bisa 1000 kali ditolak saya pikir bisa pasti bisa 100 juta di tangan anda nah kemudian berikutnya menset ada yang jual pasti ada yang beli ya nah jadi kalau kita bermenset saya pikir bisa pasti bisa pasti kita akan berpikir kalau ada jual pasti ada yang beli maka disitu sudah tidak ada kata takut tidak ada yang beli ya ditolak itu wajib ditolak itu saya beruntung karena apa ini mendekatkan ke arah sukses saya nah jadi menset kita jelas kalau ada yang jual pasti ada yang beli maka anda harus terus melakukan penawaran penawaran dan landasannya saya pikir bisa pasti bisa coba anda bisa bayangkan tuh nah anda tidak akan pernah berhenti menawarkan produk ya karena mensetnya ada yang jual pasti ada yang beli yakin disitu ya jadi tidak usah takut mungkin pas sekarang upload 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 satu minggu belum ada yang beli tidak usah mengeluh ya sering kali saya dengar ya mbak pak gimana ya saya sudah upload setiap hari kok tidak ada yang lag tidak ada yang penyentuh kadang-kadang kita sudah berhenti kita berpikir wah kok sulit ya kok sulit ya kok sulit ya ya ternyata benar-benar sulit tapi kalau kita berpikir saya yakin bisa pasti bisa saya yakin bisa pasti bisa kita akan terus kita lihat wah disitu apa yang kurang nah kita konsultasi ke upland bukan bukan masalah pak upland saya sudah 50 kali upload kok ditolak bukan itu pasti konsultasinya pak upland saya sudah upload dengan cara begini ini sudah posisinya seperti ini bahasanya seperti ini gimana pak upland ini sudah 50 kali saya upload kok pasti ditolak nah kalau seperti itu jelas oh ini yang kurang oh ini perlu ditambahi oh ini perlu dicoba dengan gambar yang seperti ini dengan model penawarannya begini nah itu kalau berpikir bisa pasti bisa konsultasinya pasti seperti itu tapi kalau berpikirnya sulit ya pasti konsultasinya bukan bukan konsultasi tapi ngeluh gimana nih pak upland saya sudah upload 50 kali kok gak ada yang nyentuh ya gak ada yang subscribe ya gak ada yang nge-like ya nah uplandnya dulu ya memet seperti itu cara kamu upload gimana cara kamu promo gimana nah itu bedanya paham toh sama juga dengan offline ya sama juga offline juga begitu kadang-kadang kita presentasi 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 ditolak 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 nah kalau kita berpikir bisa pasti bisa nah kita akan apa istilah melihat penolakan itu sebagai pembelajaran apa yang kurang apa yang kurang apa yang kurang ditambahi 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 efeknya apa anda semakin ahli semakin ahli semakin ahli ya jadi pendidikan itu wajib bapak ibu ya salah satu pendidikan itu ada di lapangan nah dengan apa introveksi diri selain itu juga kita juga harus paham ya ada NDO KDI Master Seller ada SMB ada home sharing nah itu pendidikan pendidikan yang luar biasa untuk apa mendidik kita mencetak mindset kita bapak ibu jadi wajib dihadir kalau kita berpikir sulit nah kita akan bayangkan hadir kebanyak pendidikan itu sudah sulit wah banyak banget kok sekolahnya nah itu sulit tapi kalau kita berpikir yang saya pikir bisa pasti bisa nah kita akan berpikir lain kita akan punya motivasi semangat untuk hadir ke sana ya pendidikan wajib karena itu mencetak diri anda mencetak mindset anda mencetak pula fikir anda dan mencetak action anda itulah proses masa depan anda kemudian mindset video kesaksian adalah senjata penjualan nah ini penting ya penting banget terus terang aja karena banyak sekali teman-teman ya teman-teman yang sudah banyak dapat konsumen ya kemudian dapat konsumen yang sudah membuktikan eh ada diabetes sembuh ada stroke yang sudah bisa jalan ada yang asam urat sudah sudah turun ya kemudian ada wah darah tinggi kok bisa turun nah kadang-kala kita gak ada pemikiran untuk apa ya bikin dokumentasinya kita gak ada pemikiran untuk bikin videonya karena kadang-kala berpikiran apa wah sulit wah gak sempat wah nanti kalau saya video saya gak bisa videonya nah coba kalau kita berminset itu senjata kita akan paham bapak ibu ketika kita dapat konsumen yang membuktikan kita bikinkan videonya bikin video itu gak sulit ya pertama perkenalkan nama diri kita ya kemudian perkenalkan nama konsumen kita ceritakan kasusnya kita ke tempatnya bu misalkan bu Heru ya ini adalah perkenalkan nama saya Agus Sanwar kemudian ini adalah konsumen kami ya bu Heru beliau ini menderita diabetes betul ya bu Heru ya menderita diabetes ya oke nah ini Monggos tolong ceritakan sakitnya bu Heru ini diderita sejak kapan dipandu dengan pertanyaan ya bu Heru ini sakit diabetes itu sejak kapan ya udah berapa lama berobatnya dimana saja berobat hasilnya bagaimana terus yang kenalin NSTM itu siapa bu nah terus setelah dikenalkan NSTM kenapa kok ibu tertarik apa ibu tertarik dengan demonya kemudian ingin mencoba oh ya nah ternyata dia tertarik dengan demonya ya nah terus setelah mencoba dosisnya berapa ibu terus apa yang dirasakan terus sekarang bagaimana kondisinya sudah sehat nah kalau ada bukti labnya lebih bagus ya ada bukti labnya lebih bagus karena bisa di ini ya bisa ditunjukkan tadi gula darahnya berapa turunnya berapa nah setelah itu oke ibu terima kasih ya jadi kesimpulannya bapak-bapak ibu-ibu ini bueru setelah konsumsi NSTM alhamdulillah ini sekarang sudah sehat yang tadinya tidak bisa bangun yang tadinya luka mungkin ada luka di kakinya yang tadinya begini begini akhirnya alhamdulillah bisa sembuh ya kita doakan bueru ini terus tetap sehat bueru setelah habis ibu mau konsumsi lagi NSTM ya oh siap jadi repeat ordernya juga bisa diperlihatkan nah coba anda bisa lihat ketika anda bisa bikinkan jaringan anda itu video-video seperti ini ya dan ini penting ya karena ini mindsetnya anda juga harus berminset seorang upland ya ini tugas upland ini kerja upland ya kerja upland untuk membikinkan senjata bagi jaringannya nah anda bisa lihat dengan kesaksian itu akan memperkuat yang namanya trust kepercayaan konsumen ya jadi kalau ini video ini anda bisa bikin kemudian anda share anda punya seribu jaringan misalkan ya mereka anda kirimi video satu-satu berarti seribu jaringan anda punya senjata ya punya senjata untuk closing bayangkan itu baru satu video kalau anda punya lima video seribu jaringan anda masing-masing punya lima video ada yang video setruk ada yang video diabet ada yang video asam urat misalkan seperti itu ya nah kekuatannya seperti apa luar biasa omset akan meledak jadi berpikirlah ya berpikirlah yakin saya bisa pasti bisa bikin video untuk jaringan saya bayangkan jaringan anda meledak omsetnya luar biasa dan dengan video kesaksian itu untuk merekrut juga gak sulit ya karena merekrut itu anda bisa cerita betapa betapa luar biasanya penjualan yang bisa dilakukan dengan video ini berapa hasilnya orang akan tertarik disitu ya jadi efeknya tetap karah pengembangan jaringan ya oke ya nah yang terakhir bapak ibu ya menset selalu bersyukur apapun yang terjadi ini wajib bapak ibu ya karena landasan semua aktivitas anda itu adalah harus dilandasi dengan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah menonton ya menonton diri kita dengan ayatnya yang berbunyi hanya orang-orang yang pandai bersyukur yang akan bisa merasakan nikmatku ya jadi syukurilah apapun yang terjadi yakin dengan menset ini yakin saya pasti bisa bersyukur yakin saya pasti bisa bersyukur nah jadi apapun yang terjadi sikapi dengan bersyukur itu mengendalikan emosi menambah sabar menambah kekuatan mental menambah semangat menambah keyakinan ya nah jadi luar biasa bapak ibu ya kalau ini menset ini betul-betul bisa anda gegam ya anda jadikan nah panduan untuk diri anda sukses saya yakin anda pasti sukses ya karena 99% kesuksesan itu berasal dari menset nah itu jadi inilah menset yang harus anda kembangkan yang akan menuntun anda ke penghasilan 100 juta anda penghasilan pasif income anda jika anda masih bermainset mudah dan sulit maka penghasilan 100 juta dalam pikiran anda cuma sulit dan sulit jika anda bermainset yakin percaya bisa pasti bisa maka penghasilan 100 juta dalam pikiran anda adanya cuma bisa dan bisa bapak ibu nah ini yang saya ingin anda tanam dalam mindset anda dalam cara berpikir anda jadi siapapun yang mau berpikir seperti ini pasti sukses karena ini rahasia terbesar yang selalu diceritakan oleh semua orang sukses di seluruh dunia mereka rahasianya ada di mindset ini ya saya pikir bisa pasti bisa oke bapak ibu harapan saya ya dengan anda melihat tayangan ini saya berharap anda terus mengulang ya terus dengarkan ya karena yang anda butuhkan adalah membentuk diri anda diri anda yang bermainset bisa bukan bermainset sulit tapi bermainset bisa itu yang harus anda perjuangkan ya itu harus anda perjuangkan bentuk diri anda bermainset bisa dan saya yakin anda pasti bisa oke lihat ulang-ulang video ini ya lihat ulang-ulang tayangan ini kemudian share ke grup anda supaya mereka juga bisa belajar bapak ibu ya kalau anda share itu artinya apa anda menduplikasikan pelajaran mindset hari ini ya oke harapan saya semoga semua yang anda lihat hari ini yang anda pelajari hari ini semoga bermanfaat semoga barokah dan saya doakan anda semakin sukses saya yakin anda bisa pasti bisa oke thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi yes Terima kasih. Terima kasih.